Misteri Lukisan Tengkorak Jelit 17 17. Burung Gereja dan Elang Seandainya di bawah permukaan tanah terdapat sebuah anglo raksasa yang sedang menggodok permukaan tanah itu, maka sekaranglah saat tanah itu mulai mendidih dan bergolak. Pertemuan udara panas dan dingin yang terjadi di bawah lekukan tanah berkubang itu sudah mencapai titik yang tak terlukiskan dengan kata, belaam, diiringi ledakan keras, bubur lumpur dan air panas dalam jumlah besar segera menyembur dari pusat kubangan lumpur itu. Semburan material tanah yang berupa campuran bubur lumpur, bebatuhan dan air panas ini segera memancar keempat penjuru, ketika tertimpa cahaya matahari, segera membiaskan sinar aneh yang menyilaukan mata, bagaikan hujan lumpur, material semiwuran itu segera menyebar dan jatuh kembali ke dalam kubangan. Hujan lumpur ini benar-benar luar biasa panasnya. Serangan yang dilancarkan Nijian Ciu pun tak kalah panas dan gencarnya. Rambutnya yang berubah nampak berkibar kencang, diiringi pekihkan nyaring, tubuhnya melambung ke udara, kemudian dari atas menuju ke bawah, sinar tajam yang memancar keluar dari balik buli-bulinya langsung diarahkan ke tubuh Leng Hiat. Leng Hiat tak bergerak, posisinya saat itu bagaikan seekor burung elang yang siap menerkam burung gereja di bawahnya. Tampaknya Nijian Ciu sudah memperhitungkan luka di kaki Leng Hiat, menurut dia sulit bagi opas itu untuk menghindar atau berkelit dengan gerakan cepat. Dia berniat melancarkan serangan maut ke arah Leng Hiat di saat semburan lumpur panas itu belum berhamburan ke bawah, kemudian baru menghindarkan diri, bagi dia maupun lawannya, jelas hal ini merupakan sebuah tantangan. Siapa yang tak berferhasil lolos dari tantangan ini berarti dialah yang akan mati. Seorang jago tangguh tulen, biasanya memang gemar mencari tantangan, sebab tantangan merupakan rangsangan baginya, dengan tantangan maka semangat tempurnya tumbuh, bila semangatnya tumbuh maka kemajuan baru bisa dicapai. Menjalankan sampan dengan menentang arus, bukannya maju sebaliknya malah mundur, bagi seorang pembunuh, mundur berarti sebuah kematian. Lumpur panas, air panas menyembur ke tengah hangkasa, membentuk sekuntum bunga yang sangat aneh. Tubuh Nijan Chiu ibarat seekor elang, elang yang menerkam Leng Hiat. Sanggupkah dia membunuh si darah dingin di saat semburan lumpur panas itu belum sampai berhamburan kembali ke atas permukaan tanah? Yan Ye Usim dan Yan Ye Ugi bergerak cepat dengan menarik buli-buli, ting tong ih, kong hang liang serta tong keng ternyata turut berjalan di belakang mereka tanpa melawan, seakan-akan terdapat selembar jaring tak berwujud yang telah mengurung mereka semua, membuat mereka sama sekali tak mampu berkutik. Mereka sudah menempuh perjalanan sejauh dua-tiga li, Yan Ye Usim masih saja berpaling menengok ke belakang. Tiba-tiba Yan Ye Ugi berkata, mari kita menggunakan jalan setapak untuk kembali. Kenapa tanya Yan Ye Usim keheranan? Kini Li Taijin dan Lu Taijin sedang dalam perjalanan menuju ke kota Qingtian, bukan saat yang tepat bagi kita untuk pergi ke tujuan yang sama, daripada sepanjang jalan harus menjumpai banyak masalah. Betapa terperanjatnya kong hang liang serta tong keng ketika mendengar Li Okelei datang sendiri ke kota Qingtian Tin, pikir mereka tanpa terasa, aneh, kenapa gara-gara kasus ini, mereka harus mempersiapkan diri begitu serius, seolah-olah sedang menghadapi pertempuran besar saja. Terdengar Yan Ye Ugi menyahut sambil tertawa, kali ini kita berhasil mebekuk ketiga orang ini, jelas merupakan sebuah pahala besar bagi kita. Tapi sayang, apanya yang sayang? Sayang ketiga orang itu ditangkap si Auman Harimau di tengah malam. Mendengar perkataan itu, Yan Ye Ugi segera tertawa terkepeh-kekeh, katanya, kau sangkani Jiancu masih punya kesempatan untuk menerima pahala itu? Maksudmu? Yan Ye Ugi tidak menjawab, dia hanya memandang ke angkasa dan dahan pepohonan. Di angkasa bebas terlihat ada seekor burung elang sedang terbang sambil mementangkan sayapnya, sementara di atas dahan terlihat ada burung gereja. Burung gereja sedang menyembunyikan kepalanya sembari menengok elang yang sedang terbang di angkasa, entah dia sedang mengagumi ataukah sedang ketakutan. Dengan sorot metu setajam semilu ujarian Ye Ugi lagi, bila tebakanku tidak keliru, pemuda berpedang itu adalah. Dia tidak melanjutkan perkataannya, hanya gumamnya lirih, entah siapa yang menjadi burung gereja, dan siapa pula seng burung elang. Tubuh Nijian Chiu sudah melambung di tengah udara, tubuhnya yang besar telah menutupi separuh cahaya seng surya. Leng Hiat berada di balik remang-remang cuaca. Dia tidak menyurut mundur, juga tidak menyongsong datangnya terkaman itu. Tiba-tiba saja sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke depan. Tenaga serangan itu bukan diarahkan ke tubuh Nijian Chiu, melainkan menghajar semiwuran lumpur panas yang masih munkrat di tengah udara. Begitu terhantam tenaga pukulannya, lumpur panas yang membara itu seketika mencelat ke belakang dan menghantam tubuh Nijian Chiu. Betapapun hebatnya ilmu silat yang dimiliki Nijian Chiu, tak nanti ia berani tersiram lelehan lumpur panas yang bersuhu tinggi itu, segera jubahnya dikebaskan ke bawah untuk menggulung datangnya munkratan lumpur itu, sementara tubuhnya dengan meminjam tenaga pantulan itu melayang turun beberapa kaki dari posisi semula. Dengan cepat munkratan lumpur panas itu berhamburan keempat penjuru. Di saat kakinya menginjak di atas tanah itulah mendadak dari belakang telinganya terasa segulung angin dingin menyambar lewat. Perlahan-lahan dia berpaling ke belakang, sebilah pedang tau-tau sudah menempel di atas tenggorokannya. Sebilah mata pedang yang tajam dan berkilat. Pedang itu berada dalam genggaman si darah dingin. Mata pedang yang dingin, tapi sorot matanya jauh lebih dingin. Tiba-tiba Nijian Chiu melangkah maju ke depan, dengan maju selangkah, sama artinya dia mengantar tenggorokan sendiri ke atas mata pedang itu. Tetapi Leng Hiat justru tidak menggorok lehernya, malah ia bergerak mundur selangkah. Mata pedang masih tetap menempel di atas tenggorokan Nijian Chiu, namun tiada butiran darah yang meleleh dari ujung senjatanya. Sekali lagi Nijian Chiu mengebaskan kepalanya ke samping, kebasan itu sama halnya dengan menggorokan tengkutnya pada ujung pedang. Terlihat mata pedang ikut berputar satu lingkaran, menanti kebasan kepala Nijian Chiu berhenti, mata pedang masih tetap menempel di sisi lehernya, sama sekali tidak menimbulkan luka. Ilmu pedang yang hebat, Nijian Chiu sambil tertawa dingin, tapi sayang tak berani membunuh orang. Rupanya di saat dia menghancurkan kemampuan buli-bulinya tadi, Leng Hiat telah menghadang jalan mundurnya. Leng Hiat segera tertawa, begitu ia tertawa, sorot matanya nampak jauh lebih hangat. Kenapa aku harus membunuhmu? Dia balik bertanya, seraya berkata ia menarik kembali pedangnya, membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Kini tinggal Nijian Chiu seorang masih berdiri termangu, bukan saja dia berdiri melongot, bahkan pakaiannya terlihat kotor di sana-sini karena kena cipratan lumpur panas. Aku hendak membunuhmu, kenapa kau tidak membunuhku? Teriak Nijian Chiu penasaran, kenapa kau tidak membunuhku? Ternyata pedang milik Leng Hiat tak berani dipakai untuk membunuh orang. Leng Hiat sama sekali tidak berpaling, jawabnya, apakah lantaran kau ingin membunuhku maka aku harus membunuhmu? Apakah pedang milik Leng Hiat baru terhitung pedang milik darah dingin jika sudah digunakan untuk membunuh? Kontani Nijian Chiu tertegun setelah mendengar pertanyaan itu. Sambil melanjutkan langkahnya kembali Leng Hiat berkata, kau harus hidup terus, saksikanlah hubungan persahabatan dari tanpa perasaan berubah menjadi berperasaan, aku pun harus tetap hidup karena ada tiga orang temanku di fitnah orang, dijadikan kambing hitam, aku tak bisa membiarkan mereka hidup sebagai kambing hitam orang, hidup memanggul fitnahan. Oh, 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 oh. Ketika dua bersaudara yang tiba di desa kebun buah di belakang gelembung air kecil, hari sudah senja. Yan Ye Ugi masih ingin melanjutkan perjalanannya, tapi Yan Ye Usim segera berkata, lebih baik kita beristirahat sebentar di sini, konon di seputar tempat ini terdapat sebuah wilayah yang disebut gelal embung air kecil, di sana terdapat banyak kubangan lumpur panas serta pasir tenggelam, jika kurang berhati-hati tubuh kita bisa tenggelam dan tak tertolong lagi. Saat itu serangga sudah mulai berbunyi dari empat penjuru, di tengah hembusan angin malam, hanya suara langkah kaki kelima orang itu yang terdengar. Yan Ye Ugi berpikir sejenak, kemudian sahutnya, baiklah. Di sekitar tempat itu hanya terdapat beberapa buah rumah gubuk, meskipun berjalan di bawah petohonan yang lebat, namun karena bintang bertaburan di angkasa maka suasana tidak terlalu gelap, mereka berusaha menghindari jalanan yang dekat dengan kubangan lumpur. Setelah memutar biji matanya sekejap, ujar Yan Ye Ugi, aku rasa lebih baik kita mencari sebuah rumah yang punya kebun untuk tinggal semalam. Maka Yan Ye Usim pun menendang sebuah pintu rumah gubuk dan menerobos masuk ke dalam. Rumah itu berpenghuni empat orang, setelah seharian bekerja di kebun, saat itu mereka sedang menikmati hidangan malam ketika tahu-tahu telah kedatangan tamu tak diundang. Siapa kalian tegur cuan rumah? Yan Ye Ugi tidak menjawab, ia justru menghajar lelaki itu hingga roboh terkapar. Melihat orang itu menyiksa rakyat yang tak berberdosa. Tongkeng maupun Kohangli yang sekalian merasa amat gusar, tapi mereka tak dapat berbuat apa-apa selain menyimpan rasa dongkolnya di dalam hati. Kembali Yan Ye Ugi menghardik, kalian punya makanan apa? Ayo, keluarkan semua. Di dalam rumah itu masih terdapat seorang wanita, seorang anak perempuan dan seorang bocah lelaki, mereka semua sedang menangis terseduh-seduh. Terdengar wanita itu berseru sambil menangis terisak, To'aya, jangan kau pukuli dia, yang bisa dimakan semuanya. Semuanya berada di sini, tolong jangan menyusahkan kami sekeluarga. Melihat hidangan yang ada hanya terdiri dari sayur asin dan gorengan, sontak dua bersaudara Yan menjadi sewot, umpatnya dengan gusar, apa? Ini pun dianggap makanan? To'aya, keluh wanita itu sambil menangis, kini pemerintah memaksa kami membayar pajak tiga empat kali lipat lebih banyak, mana ada hidangan lain untuk kami sekeluarga? Apalagi setelah uang pajak yang kemarin hilang di Begalorang, kami diharuskan sekali lagi membayar pajak, kami, kami sudah teramat miskin, mana, mana ada hidangan yang lebih baik? Dengan perasaan menyesal Kohang Liang dan Tong Ting menundukkan kepalanya. Sambil memegangi sepatu Yan Ye Ugi, kembali wanita itu merengek, To'aya, berbuatlah baik, lepaskan kami, sepanjang hidup kami sekeluarga tak akan melupakan budi kebaikan kalian. Tak akan melupakan kami Yan Ye Ugi tertawa terkekeh-kekeh, tahukah kau siapa kami ini? Sambil menuding ke hidung sendiri, lanjutnya, akulah pembesar dari pengadilan, sementara kedua orang itu. Sambil berkata ia menuding Kohang Liang dan Tong Ting, kemudian terusnya, merekalah Kok Chu dan Piao Su dari perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok yang kalian caci maki. Sambil menangis perempuan itu mendongakan kepala memandang mereka sekejap, air matuh bercucuran makin deras membasai wajahnya yang ternyata cukup cantik. Kalian, kalian telah mencelakai kami semua. Kohang Liang serta Tong Ting merasa amat sedih, selain pedih mereka pun merasa gusar bercampur dendam, sebetulnya orang lain mau mengundang mereka mengawal barang, hal ini merupakan kepercayaan orang terhadap mereka, bagaimanapun nyawa boleh hilang tapi barang kawalan tak boleh lenyap. Tapi kenyataannya sekarang, bukan saja barang yang dikawal adalah uang pajak rakyat, bahkan setelah hilang pun hingga kini jejaknya belum terlecak, bukan saja tak berhasil merebut kembali uang kawalan itu, sebaliknya mereka malah ditangkap pemerintah, bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dalam keadaan begini? Dalam pada itu Yan Ye Ugi sedang mengamati wajah perempuan itu, lalu memandang pula wajah si bocah perempuan yang sedang menangis, akhirnya tak tahan dia memegang dagu wanita itu, semakin dilihat semakin kesemsem, timbul keinginannya untuk meniduri perempuan ini, segera tanyanya, siapa namamu? Aku, aku, perempuan itu tergagap, tapi naluri kewanitaannya segera menangkap, ada maksud jahat di balik pertanyaan itu, tanpa terasa dia mulai was-was. Terdengar Yan Ye Ugi tertawa terbahak-bahak, serunya mendadak, kakak Sim, pergilah mencari makanan yang bisa dimakan, sementara aku hendak bermain cinta dulu. Sembari berkata dia menyeret perempuan itu menuju ke dalam kamar. Segera kau Hang Li yang membentak nyaring, manusia laknat. Hentikan perbuatan jahatmu. Tongkeng ikut pula berteriak, Hi, jangan sembarangan kau. Sambil tertawa terkekeh Yan Ye Ugi menyeret perempuan itu menuju ke kamar, dengan sekuat tenaga perempuan itu merontah, suaminya yang terkapar di tanah pun sekuat tenaga merangkak bangun dan menyeret kaki Yan Ye U Sim. Sambil mendengus Yan Ye U Sim menghadiahkan sebuah tendangan ke dada lelaki itu, tak ampun tubuhnya segera mencelat hingga menumbuk dinding, ketika terjatuh kembali ke tanah, tubuhnya terkulai lemas, jelas nyawanya sudah putus. Kontan saja peristiwa ini membuat wanita itu menangis sejadi-jadinya, teriaknya sambil meraung-raung, alih, alih. Dengan sekali ayunan tangan Yan Ye Ugi menampar perempuan itu hingga jatuh terjerembab, kemudian dengan sekali raih ia cengkeram bocah perempuan itu, gumamnya, baguslah, kalau yang tua tak mau biar aku cicipi yang muda, toh rasanya yang muda pasti lebih nikmat. Bocah perempuan itu ingin mengegos, tapi dengan sekali cengkeram Yan Ye Ugi sudah menangkap tubuhnya. Perempuan itu menangis, rengeknya, toh ayah, lepaskan dia. Kumohon toh ayah, lepaskan dia, dia masih kecil, tak tahu urusan. Kau yang tahu urusan justru tidak menurut. Pucat pias wajah perempuan itu, akhirnya sambil menggigit bibir sahutnya, aku akan menurut, aku pasti akan menuruti perkataan toh ayah. Yan Ye Ugi tertawa terkekeh, sambil membopong perempuan itu dia segera menuju ke dalam kamar. Yan Ye Usim yang menyaksikan kejadian itu hanya menjeleng kepala berulang kali, kepada bocah laki dan bocah perempuan itu ancamnya, kalian duduk di situ jangan bergerak, sebentar ibumu juga akan keluar untuk menyiapkan hidangan buat toh ayah. HMMM. Barang siapa berani bergerak, aku akan segera membunuhnya, seperti ia menuding lelaki yang sudah tewas di lantai itu sambil menambahkan, seperti bapakmu itu. Mendadak ting tong ih memanggil, Yan Loto A, kemarilah. Yan Ye Usim agak tertegun, kemudian sambil tertawa dan menuding ke hidung sendiri balik tanyanya, aku? Ting tong ih mengerling genit, katanya, hari itu, ketika berada di penjara, kenapa kau bebaskan aku? Yan Ye Usim segera berkerut kening, kini ting tong ih sudah menjadi tawanannya, bisa saja ia segera menegurnya atau tak usah menjawab pertanyaan itu, namun ketika menyaksikan wajah si nona yang senyum tak senyum, pipinya yang bersemu merah, bibirnya yang menantang, ia menjadi agak terangsang juga. Selama ini belum pernah ia jumpai perempuan secantik ini, apalagi dalam situasi yang berbahaya, dalam kondisi sebagai tawanan pun gadis itu masih tampil begitu menawan. Berpikir sampai di situ, tak tahan Yan Ye Usim tersenyum sendiri, senyum malu-malu. Tentu saja Tongkeng serta Kohangli yang jadi heran, bagaimana mungkin seorang gembong iblis yang membunuh tanpa mengedipkan matu dapat bersikap malu ketika menghadapi seorang gadis? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mereka pun tidak habis mengerti, kenapa dalam situasi seperti ini Ting Tongkeng justru menanyakan hal seperti ini kepada Yan Ye Usim. Apa tujuan nona itu? Terdengar Yan Ye Usim menyahut, Nona Ting, masa, masa kau masih belum tahu maksud hatiku? Mendadak terdengar suara bentakan gusar diiringi jeritan kaget berkumandang dari balik kamar. Paras muka Yan Ye Usim yang semula berubah halus dan lembut seketika berubah seperti semula, dingin kaku tak berperasaan, dengan cepat dia membalikan badan. Segera Ting Tongkeng berseru lagi, Yan Lotoa, mengingat kau menaruh hati kepadaku, ku mohon kau melindungi keselamatan jiwa kedua bocah itu. Tampaknya Yan Ye Usim sendiri pun sudah merasa ucapan lembut Ting Tongkeng terhadapnya mempunyai maksud tertentu, rasa gusar bercampur tak senang seketika melintas di wajahnya. Belum sempat dia mengumbar amarah, mendadak belakam, pintu kamar sudah terbuka lebar, menyusul seseorang berlari keluar dengan sempoyongan. Dengan sekali lompatan Yan Ye Usim memayang tubuh Yan Ye Ugi, tampak tubuh bagian bawah Yan Ye Ugi berlumuran darah, wajahnya kelihatan sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Loji, kau seru Yan Ye Usim keheranan. Sambil menahan sakit, umpat Yan Ye Ugi, perempuan syualan. Ternyata dia menggunakan gunting untuk HMMM. Menggunakan gunting Yan Ye Usim tertegun. Betul, dia menggunting barang miliku, umpat Yan Ye Ugi geram, karena itu kuhajar dia sampai mampus. Tongkeng tak kuasa menahan diri lagi, segera makinya dengan penuh gusar, manusia Sian. Kau memang anak jadah yang berhati busuk, bejat dan tak tahu malu, cucu kura-kura berhati binatang yang sukanya hanya merogoh perempuan baik-baik, manusia macam kau lebih cocok menjadi hewan, ku sumpahi kau agar cepat mampus dan masuk neraka, anak jadah tak tahu malu, kau. Dengan sekali lompatan Yan Ye Ugi sudah tiba di hadapannya, sebuah tendangan keras langsung dilontarkan ke depan. Tendangan itu bersarang telak dan berat, bila orang biasa yang menerima serangan itu, tanggungnya akan langsung muntah darah dan mampus. Untung Tongkeng memiliki tubuh yang keras dan terlatih, kendatipun begitu kata berikut tak sanggup lagi dilanjutkan. Ting Tong I segera menengok ke arah Yan Ye U Sim, sorot matanya penuh dengan permohonan. Tergerak perasaan Yan Ye U Sim, cepat dia menarik tangan Yan Ye Ugi yang sudah siap melancarkan tendangannya yang kedua, bujuknya, loji, mereka adalah tawanan yang harus kita serahkan ke pemerintah, kalau kau bunuh, kita sendiri yang bakal susah. Maknya sialan umpat Yan Ye Ugi sambil mengertak gigi, anak pusak aku sudah digunting setengah, sekarang ada yang berani mengumpat diriku HMMM. Kalau bukan lantaran, ingin naik pangkat dan kaya, akan ku tendang dia hingga mampus. Yan Ye U Sim menghela nafas panjang. Aai. Siapa sih yang tak ingin naik pangkat? Siapa yang tak ingin kaya? Demi nama, kedudukan dan harta, pantangan sebesar apapun harus tetap dijaga, kalau tidak, mana mungkin semua itu bisa diraih. Yan Ye Ugi tertawa seram, sorot matanya kembali berkeliaran ke sekeliling tempat itu, ketika menyaksikan bocah perempuan yang bersembunyi di sudut kamar, segera serunya, baiklah, biar kali ini aku bermain dengan yang kecil. Sambil berkata dia menghampiri bocah perempuan itu. Yan Ye U Sim segera berpaling ke arah ting-tong ih. Dengan cepat gadis itu manggut-manggut, kemudian menggeleng, sorot matanya semakin memancarkan permohonan. Sorot mata lembut membawa daya pikat semacam ini belum pernah dilihat Yan Ye U Sim sepanjang hidupnya, dia berkerut kening, lalu menarik bau Yan Ye Ugi dan bujuknya, Sudahlah, kau telah terluka, lebih baik jaga kondisi badanmu. Yan Ye Ugi segera berpaling sambil melototi Yan Ye U Sim sekejap, dengan wajah keheranan ditatap nyarkannya sebentar, tapi akhirnya dia menyahut, aku tahu.